Intro Shalom, selamat pagi Ibu bapak, saudara-saudari terkasih Kita mulai renungan pagi ini Kita bernyanyi Kidung Jemaat 410 Ayat 1-2 Tenanglah kini hatiku Tenanglah kini hatiku Tuhan mempikir apapun Di pihak sana dan mentuh Tetap biasa terlalu Tuhan mempikir apapun Dan mempikir apapun Di pihak sana dan mentuh Tapi kuat surat dulu Tuhan mempikir apapun Di pihak sana dan mentuh Tuhan mempikir apapun Di pihak sana dan mentuh Tuhan mempikir apapun Hati kubur selamu, Kau akan dihidupakan kami. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 3 Juli 2024, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 26 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saya bacakan sekali lagi, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa suasana hati berhubungan dengan damai sejahtera? Hati yang cemas, hati yang tertekan, hati yang terbeban, dapat menghilangkan damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, hati yang percaya, meneguhkan damai sejahtera. Firman Tuhan dalam kitab Amsal mengatakan, hati yang gembira, membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati, mematahkan semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah, mengeringkan tulang. Firman Tuhan hari ini juga menyatakan bahwa, Allah dekat dengan orang yang teguh hatinya. Tuhan berpihak dan membela orang-orang yang setia dan berharap kepadanya. Pernyataan yang sama dengan ayat ini, juga tertulis dalam Masmur 147 ayat 11, Firman Tuhan mengatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Dasar dari hati yang teguh adalah Tuhan gunung batu yang kekal, tempat perlindungan, dan kubu pertahanan. Ia adalah Allah yang membela dan memenangkan umatnya, sekaligus menundukkan musuh-musuhnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati yang teguh adalah bagian yang sangat penting dalam diri kita orang percaya. Bagaimanapun hidup, kita tetap percaya bersandar dan bergantung pada Allah. Orang yang teguh hatinya, tidak akan kehilangan sukacita dan kesetiaannya pada Tuhan. Orang yang teguh hati akan terus bekerja dalam semangat melayani dan memuliakan Tuhan. Orang yang teguh hati tidak akan pernah putus asa, tetapi dalam semangat yang berkobar, melayani Tuhan dan melayani sesama. Saudaraku sekalian, kita semua punya kisah, kita semua punya cerita, cerita tentang duka, cerita tentang pergumulan, kekecewaan dan lain sebagainya. Saudaraku, ingat dan yakinlah, semuanya seperti malam menanti pajar. Pergumulan dan duka akan berakhir dan diganti dengan sukacita. Dengan hati yang teguh dan percaya, dan bersandar pada Tuhan. Dengan hati yang melekat pada Tuhan, dan dibentuk sesuai dengan firmannya. Kita yakin, ada harapan menanti hari esok lebih baik daripada hari ini. Kesuksesan, keberhasilan, dan pencapaian, tidaklah ditentukan oleh kuat atau hebat kita. Kesuksesan atau keberhasilan, tidak diukur dengan berapa banyak yang sudah kita dapatkan. Kesuksesan diukur dengan keteguhan hati, berjuang mengatasi berbagai rintangan. Bersandar dan mengandalkan Tuhan. Itulah yang kita perlukan di dalam hidup yang penuh dengan pergumulan. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Sekalipun saat ini belum nampak. Tuhan tidak pernah terlambat mengulurkan tangannya. Percayalah dan yakinilah Tuhan Allah hadir pada saat dan waktu yang paling tepat. Kepada orang-orang yang teguh hatinya. Kepada orang-orang yang bersandar pada Tuhan. Kepada orang-orang yang tetap melekatkan pengharapannya. Kepada Tuhan. Kepada orang-orang demikianlah. Allah akan menjagai dan mengawal hidupnya. Dengan damai sorgawi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapak kami, Bapak di dalam Kristus Yesus. Pelihara dan kawal hati kami ya Bapak. Dan hidup kami di sepanjang hari ini. Dengan damai dan sejahteramu. Biarlah hati kami senantiasa melekat. Bersandar dan mau dibentuk. Serta dipimpin oleh kehendakmu. Bapak yang baik. Ajar kami. Menjadi domba-domba yang setia. Mengikut Tuhan. Sampai Tuhan membawa kami. Pada padang yang berumput hijau. Dan air yang tenang. Untuk hormat dan kemuliaanmu. Berkati seluruh aktivitas jemaah Tuhan. Pada hari ini. Bila ada saudara-saudara kami. Yang bergumul dengan kesehatan. Karena sakit penyakit. Tuhan beri kesembuhan. Tuhan berikan umur panjang. Bagi jemaah Tuhan yang berulang tahun hari ini. Tuhan dilanjutkan karya kemurahanmu di dalam hidup mereka. Tubuh jiwa dan roh. Bahkan setiap rencana dan pikiran kami. Kami letakkan sepenuhnya. Di bawah pengasihan Tuhan. Ampuni kami ya Bapak. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memohon. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang. Yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia Allah Bapak. Persekutuan roh kudus. Menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih telah menonton.